Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau arena melawan Lunala bintang 8 Oke, jadi kemarin kan kita udah ngeliat Performa Lunala bintang 7 Sekarang kita ngeliat performanya Bintang 8, biarpun bedanya Kayak cuma 1 bintang, bedanya gak jauh Tapi bener-bener karena kebuka pasif Yang baru, jadi keliatan kayak harusnya Bedanya tuh jauh, terus kita ngeliat Waktu itu belum gue bahas, jadi sekarang Mungkin gue bahas sedikit dulu, untuk Lunala bintang 8 sendiri Itu dia kan ada di pasif tambahannya Ini dia, dia Oke, this unit will restore 30% of maximum HP Surviving ghost type, oke Triggering the reincarnation ability Berarti dia sendiri harus mati Dulu ya, terus And attempt to revive any villain Ghost type allies, can only trigger Wants per unit, berarti ini gak terbatas Kayak cuma, misalnya Selebi kan bintang 4 Kan dia cuma 1 orang Dia ini bener-bener bisa semuanya ya Sekaligus, cuma masing-masing Satu Pokemon tuh Cuma 1 Berarti Giratina sekali Terus Marcedo sekali Minimal tuh kayak gitu If there are 3 or more ghost type allies Dari field Ketika new allies is summon Ini gue cukup gak ngerti Maksudnya apa new allies di summon This unit dan 3 allies Dan hal yang stack Dan hal yang stack Akan nge-gain Moonshadow Hmm Moonshadow itu efek dari skill 2-nya ini kan Iya Moonshadow ini Terus Yang berarti dia bisa langsung ngilang Terus Satu ronde While this is In Phantom state All ghost type allies Receive 20% Final damage reduction Oke Sebenernya ya Dia mirip-mirip kayak si Siapa? Si Marcedo juga Dia punya yang phantom Atau ghost state-nya itulah Jadi Dia damage-nya lebih berkurang Oke Disini Kali ini Kita ngelawan Udah gue siapin juga Sorry banget Karena gue ngelawan The Friendly Karena Friendly ini lebih gampang ya Karena Langsung dapet juga Dibanding gue harus nge-refresh Refresh arena ya Disini Nah ini kita lihat Disini Juga dia ini Nah ini bisa kalian lihat Disini dia ini free to play ya Yang berarti mungkin Ini Kalian lebih Cenderung lebih oke lah Karena kan dia ini free to play Dia disini juga gak punya CNS bintang 8 Kayak kemarin Kemarin tuh mungkin survivability-nya Kebantu sama CNS bintang 8 Kali ini dia bener-bener gak ada CNS-nya disini Terus ya Disini masih bintang 8 Dua-duanya Dan langsung aja kita lawan ya Terus yuk Langsung kita ngelawan Formasi gue juga masih sama Formasi tim air Beda CP-nya juga gak jauh Kayak kemarin Tapi kemarin Beda CP jauh aja Masih menang Apalagi sekarang ya Yang beda CP-nya gak jauh gitu loh Oke Disini langsung aja kita mulai Oke disini Oh dia pake si Cerneas Dernyata ya di dalam Gak pake si Pizor Cuma masih bintang 4 Oke Oh mungkin ini kali Maksudnya yang di awal ya Kan biasanya dia Kalau untuk ngilang Itu kan dia pake Skill 2 dulu Cuma disini kan Jodoh bintang 8 Dia langsung ngilang ya Di awal sama Ngebawa tuh Giratina-nya di depan Sama si siapa Si satu lagi Si Macedonya Cuma mungkin disini Sedikit Yang jadi sedikit kurang Itu Karena Giratina-nya di depan Yang sebagai tank itu ngilang Dia jadi langsung Serangnya ke Difokusin ke 2 orang Yang di samping ya Berarti ya Makanya si Cerneas Itu udah langsung ke Setengah gitu loh Sama disini Karena Cerneas Udah langsung Hilang juga Disini difokusinnya Ke Jigade Mungkin Jeleknya tuh gitu Jadi bener-bener Kalau kalian mau ini Harus bener-bener Pokemon yang tanky Banget sih Oh dan bisa kalian liat Itu setelah nyerang Dia tetep masih Apa namanya Masih ngilang Jadi masih aman lah Gak kayak Yang biasanya kan Kalau misalnya Ngilang tuh Kalau nyerang tuh kan Jadi udah gak ngilang Oke Disini masih ngilang Oke Cuma disini Kesian sih Bener-bener kalian harus Pake tanknya Lebih gede sih Kayak si Jigade Kayak gini Soalnya kalau gak pake Tank Jigade Yang kayak gini Itu bener-bener bisa Langsung mati dulu Soalnya serangannya Difokusin Bener ya Kayak ibaratkan Depan Pokemon kalian Cuma ada satu Gitu loh Tapi Ya itu makanya Jigade aja Yang gitu aja Udah langsung setengah Gitu loh Water shield Gue udah langsung Kepake Bener-bener Difokusin banget Kan soalnya Di depan tuh Gak ada Pokemon lain Ibaratkan Nah Dua-duanya tuh kan Udah ngilang Bener-bener Nah Langsung kepake Pasifnya sedikit Sayang Disini untuk Jigadenya Mungkin Ya gue gak tau lagi sih Sebenernya Pokemon tank Apalagi sebenernya Yang bisa dipake Untuk Menepengin yang kayak gitu Agak susah juga ya Soalnya Oke disini Langsung gue kasih slow dulu Nah Karena depannya udah mulai kayak gitu Kalau depannya udah rontok Berarti langsung nyerang Ke belakang ya Berarti Oke Disini Si Girados gue Girados gue ultimate Ultimatenya ke temen Dok Waduh Gawat 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 Mati dong Ini gue Langsung mati dong Aduh Ultimatenya salah dong Waduh Ini Gimana Ini lagi pertarungan seru-seru Kayak begini Malah Girados gue Lagi gak hoki Gimana Sini gue gacanya nih Tintu Masih aman Masih aman Oh Si Ini langsung mati Terus juga Girados mati Dia langsung berubah Jadi mode dua anjing Kayak gitu ya Karena disini Dia ibarat kata Kayak semuanya ngilang Makanya tadi Difokusin ke Girados sama Dialganya Dialganya belum lagi Difokusin banget ya Dua-duanya Oke Langsung Ultimate tahap pertamanya Si ini Langsung dia pake apa Yang nempel Itu ya Pokoknya nempel itu Terus ini juga Tapi harusnya Liat disini Ini dia bisa ngilangin Bisa maksudnya Apa namanya Nelen Pokemon yang lagi Nilang Gak Sini coba kita liat Terus Demi charge nya Emang gak Seberapa Cuma ke area Nilanginnya Oh gak Terada dia Cuma nilangin Pokemon yang ada Menurut gue bisa bilang Dia status nya berubah Jadi tadinya survive Maksudnya dia jadi support Attack Sekarang dia bisa Ngesupport Untuk bertahannya Sih lumayan oke Cuma kesian Tank depannya Masalahnya Tank depannya Bener-bener Harus yang tebel Banget sih Oke Oke Oh disini dia New Moon nya Ngarah ke depan Bukan ngarah ke belakang Oke Cukup menarik juga Gue pikir dia tadi Dia itu ke depan Oke Waduh 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 Gawat Oh gak Udah terpaket Immune gue Disini Cuma Disini Kayak Gak sinkron lagi ya Serangannya Antara si Ininya Lunalnya Nyerang ke depan Si ininya Nyerang ke belakang Malah Oke Si Mas Yedon Nyerang ke belakang Oke Disini Akhirnya Primal QB gue Ultimate Hmm 11 juta Mantul-mantul Kita ngeliat Gimana Untuk Demagenya Belum keliatan Gue udah ngasih Lightning Oke Kalau misalnya Secara jadi bertahan Dengan CNX bintang 4 Gue bisa bilang Si Lunala ini Thank you ya Bisa dibilang Kemain aja tuh Sebenernya bintang 7 aja Tuh lumayan Thank you banget Sampai bisa menang Lalu kematian Oke gue Biarpun kayaknya menang Oh Thank you Thank you banget Dia Lunalanya itu Thank you banget Biarpun dia udah keluar Dari mode ini Dia thank you banget Oke Nah Kali ini baru Terus abis itu Coba kita ngeliat Yang kali ini Apakah kita bisa Ngetrigger ininya Reincarnationnya Oh itu Itu ya Jalan-jalan ya Oh Dia masuk ke mode Yang kayak begitu Oke Itu kita akhirnya Ngetrigger ya Reincarnationnya Nice Disini si Mas Edo juga udah mau Ultimate lagi Tapi Ultimate Terusnya ultimate Masih tahap 1 Di sini Oke 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 Nyerang Kali ini Kali ini Harusnya mati sih ya SNS-nya Bahwa SNS-nya kan Udah gak ada Di segeritnya lagi Mati Mati Kita liat Mati Nice Mati Ternyata dia Nggak langsung Hidup Dia masih ada Harus nunggu Ini ya Dulu ya Terus selama dia lagi Nunggu kayak gitu Itu yang diluarnya Bulan-bulannya itu Kayaknya Nggak aktif Kayaknya Makanya Dilihat Oh Itu Itu udah Hidup lagi Bulannya baru aktif lagi Oke Cuma dia Langsung HP-nya full Rage-nya full Makanya dia langsung Bisa langsung Ultimate lagi Oke Cuma kan dia Setelah dia ngetrigger Ability-nya kayak gini Terus Oh Iya itu Lihat Mas Edo-nya langsung Ke heal lagi Oke Membantu banget sih Sebenernya Menurut gue Bener-bener nih Kalian lihat Dengan si Lunala bintang 8 Kayak gini Dia membantu Survivability Dari team Ghost Banget ya Tiga Yang terakhir Dari team Ghost Ini bener-bener Masih hidup Di saat temen-temennya Yang lain mati Ya mungkin ada Bagus dan enggaknya Juga cuma Lumayan banget sih Untuk survivability Wah langsung mati Oke Langsung dia Karena dia langsung mati Dia langsung ngeluarin Yang ininya ya Yang Ultimate tahap 2 Ultimate tahap 2 Langsung kena kemana Api lagi Karena Pokemon Depannya udah mati Mati enggak Manapi Oke Masih belum Wow Sedikit lagi Manapi Oke Ultimate lagi Si Rinaldo Gregor Gue juga dari tadi Udah enggak Sebenarnya Sebenarnya Udah ruang berapa ya Dia bisa nge-trigger Si reincarnation-nya ya Sebenarnya gue bilang Reincarnation-nya Nggak begitu sulit sih ya Untuk diaktifin Soalnya dengan si Linala Udah bintang Segitu Menurut gue Dia udah Thank you banget Sama dia bisa Membawa Team Ghost itu Jadi beneran thank you Jadi Bikin si 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 Reincarnation Untuk dia sendiri Sama temen-temennya Itu Nggak begitu susah Si Gue pikir awal Kan susah Dia karena Ini Oke Lunalanya sendiri Blit Mati lagi Lunalanya Tinggal sedikit lagi Oke 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 Kurangin lagi Speednya Oke Nice Kali ini Gue tadi Cuma nggak Hoki Gacha yang pertama Sama doang Blitur-bliturnya Bodo hoki lagi Nyerang terus Oke Gila Sina sih Kalau misalnya Udah live game Udah tebal banget sih Nice Gue disini Dapet lifeling lagi Lumayan untuk bertahan Si Ini gue masih hidup kan Si mana Gue masih hidup kan Oke Tiga-tiga Kena stun Dia berubah lagi Ke mode item Disitu Gue sebenernya Agak Kurang ngerti ya Antara mode item Satu Ini Tinggal sedikit lagi Mati Oh Ternyata Tadi ya Dia udah nge-trigger Yang dia jadi Nge-heal dari Tiga-tul persennya itu Oke Gunalannya sendiri Gimana Mati Udah dia Cuma bener-bener bisa Itu ya Masing-masing Ininya Sekali aja Cukup Cuma Giratina Disini kan Dia belum Ini ya Belum pake Apanya Rencarnation Dia Dia masih bisa Ini nggak ya Masih bisa hidup lagi Nggak ya Cuma kayaknya Bakal kelamaan Dan Kalau misalnya gue Cuma Ini Nge-bukin si Giratina Soalnya Damage Stealer utama Gue udah mati Si Mana Figur Udah mati Gue cuma bisa Mengandalkan Si Gerados Doang Ini Jadi kayaknya gue Bakal nge-skip Aja lah Disini Soalnya bakal kelamaan Lama banget kan Ini Liat Giratina Liat game Bener-bener Udah Tangki 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 Gila Oke lah Ini Kayaknya Bakal Gue Nge-skip Aja Takut Kelamaan Oke lah Mungkin Disini Kita Bakal Nge-lihat Ultima Terakhir Kalau Misalnya Dia Darah Berkurang Cuma Sedikit Gue Bakal Nge-skip Aja Disini Oke Kayaknya Si Emang Gak Berkurang Banyak Si Giratina Liat Game Sih Udah Tangki Banget Game Sedak Sini Udah Banyak Banget Ya Kan Bener Kayaknya Gue Nge-skip Aja Kelamaan Oke Kayaknya Gue Menang Gue Jadi Gak Begitu Ngeliat Terakhir Kalau Misalnya Si Lunala Nya Itu Udah Mati Dia Gimana Cuma Menurut Gue Oke Banget Oke Banget Cuma Mungkin Gimana Sedikit Gue Kayak Pedang Bermata Dua Soalnya Tadi Kan Ya Kalian Bisa Ngeliat Di Awal Dia Emang Ngelindungi Pokemon Gose Tapi Pokemon Lain Jadi Bonyok Bener Tadi Serneas Bonyok Langsung Jika Adanya Bonyok Diaganya Bonyok Jadi Bener Bener Tinggal Sisa Tiga Di Pokemon Gose Pokemon Gose Bisa Gak Kira Kira Membalikkan Keadaan Dengan Tiga Yang Kayak Gitu Ya Balik Lagi Itu Menurut Gua Tergantung Ini Akun Kalian Apakah Emang Bisa Yang Kayak Gitu Soalnya Dibilang Bisa Menurut Gua Memang Ada Kemungkinannya Si Bisa Soalnya Tadi Bener Bener Hanya Dengan Tiga Pokemon Kayak Gitu Dengan Lunala Bintang Delapan Bener Bener Thanky Banget Giratina Bisa Ngestack Damage Reduction Si Marsyado Ngestack Attack Lunala Ngestack Rencarnation Ability Artinya Bener Bener Tadi Begitu Udah Muskarat Semua Lunala Mati Rencarnation Aktif Dia Ngeheal Hampir Full Semua Darah Bisa Menurut Gua Bisa Banyak Untuk Ini Cuma Tadi Ya Mungkin Karena Dia Gimana Lunala Itu Nggak Nyerang Kebelakang Jadi Pokemon Attack Gua Yang Di Belakang Masih Aman Ice Green Ninja Gua Aman Si Gerardus Gua Aman Jadi Makanya Gua Masih Bisa Nyerang Terus Cuma Maksudnya Dalam Kondisi Normal Harusnya Dia Nyerang Kebelakang Cuma Tadi Gua Bingung Kenapa Si Lunala Nyerang Ke Depan Itu Gua Masih Misteri Cuma Bintang 8 Sama Bintang 7 Kemarin Bener Bener Beda Beda Cuma Satu Bintang Tapi Ini Beneran Dia Tengki Banget Karena Kemarin Itu Ada SNS Bintang 8 Ini SNS Beneran Masih Bintang 4 Jadi Kalian Beneran Masih Bisa Mencapai Menurut Gua OP OP Banget Bintang 8 Makanya Gua Tau Kenapa Sekarang Sebenarnya Menin Si Lunala Itu Bintang 8 Karena Emang Se OP Itu Gitu Loh Bedanya Jauh Banget Antara Yang Dia Tank Antara Yang Dia Bintang 7 So Bintang 8 Bener Bedanya Jauh Menurut Gue Oke Kayaknya Sekian Untuk Video Kali Ini Bagi Kalian Suka Videonya Silahkan Klik Like Dan Subscribe Terima Kasih